Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channelnya Cakmit Cakmit Baik video kali ini saya akan menunjukkan ayam joper junior saya yang sudah berumur 7 minggu Posturnya seperti ini guys ya Ayam joper saya sudah berumur 7 minggu guys Ini kalau menurut saya ayam joper ini ayam joper junior Ini kalau dari pengamatan saya ini kurang memuaskan kurang sesuai harapan Jadi kalau ternak tidak sesuai yang kita inginkan bobotnya atau yang tidak sesuai harapan Ada dua kemungkinan Pertama bisa dari diusinya yang kurang bagus Yang kedua bisa dari cara perawatannya ada yang salah guys ya Tapi kalau ini pandangan saya ini dari perawatannya saya yang agak salah guys ada yang keliru Jadi beberapa minggu ya kemarin ayam ini kayaknya kekurangan makan guys Kenapa kok saya bilang kekurangan makan Pertama ini posturnya ini agak lambat guys Besarnya guys ya Karena gini karena kemarin saya sibuk kerja guys sibuk kerja Jadi saya cuma kasih makan pagi aja Terus kalau pagi aja saya kasih makan Ataupun di tempat makannya ini kita dipenuhin Nanti makannya itu akan dikorat karitkan guys Kalau pas baru makan dia kenyang Dia akan di eker-eker tempat makannya Terus banyak yang jatuh Yang jatuhnya jatuh ke tanah seperti ini guys Tuh ini ya Jadi makannya banyak yang terbuang sia-sia Jadi biasanya yang benar itu ngasih makan pagi dan sore Antara jam 3 jam 4 gitu guys ya Sama pagi antara jam 7 jam 8 Itu dua kali guys Karena kemarin saya sibuk kerja Jadi saya kasih makan pagi aja guys ya Saya kasih makan banyak Ternyata tadi itu Banyak yang makan yang jatuh atau terbuang sia-sia guys Ke tanah sini guys ya Jadi makannya pertumbuhannya ayamnya agak lambat guys Ini sudah berumur 7 minggu guys Ayam Joper Junior Yang dari silangan Ayam Joper VS Ayam Joper guys ya Ini karena dari perawatannya ini agak keliru saya guys Akan tetapi kalau masalah kondisi Kondisinya tetap sehat semua guys ayamnya guys ya Tetap bagus-bagus sehat semua gitu ya Kalau dari kakinya itu persis Kita kalau dari bulu dan kaki Kita persis Kalau beli di usinya ayam Joper guys Ini bentuknya seperti ini Ini contoh kecil guys Tapi kalau seandainya Kita ternak banyak guys 100 ekor Jangan asal-asalan untuk merawatnya guys Ini berhubung ternak kecil guys ya Jadi kita agak terasa Meskipun kurang sempurna Atau kurang memuaskan pertumbuhannya guys Tapi kalau kita ternak 100 ekor Itu dengan biaya yang besar guys Jadi kita harus benar-benar merawat guys ya Mengasih pakan harus konsisten Pagi dan sore guys Antara jam 7 jam 8 paginya Surinya antara jam 3 dan jam 4 guys ya Untuk takaran pakannya sudah Saya cantumkan di video-video sebelumnya guys Untuk takaran pakan ayam guys ya Jadi karena apa Banyak Kita itu banyak Berternak Jadi berternak itu banyak kegagalan Ada 3 hal Yang satu Biasanya banyak kematian Kematiannya tinggi guys Terus yang kedua Pertumbuhannya Lambat Tidak sesuai harapan Pas panen Kadang tidak sesuai bobotnya guys ya Masih Biasanya 2 bulan Kita bisa mencapai 1 kilo 1 kilo lebih Ataupun minimal 9 on guys ya Itu Biasanya kalau kita tidak sesuai harapan Kita maksimal Untuk 2 bulan Cuma Paling berat Bobotnya itu 8 on guys Itu Kalau dari pertumbuhannya Biasanya itu dari cara perawatannya Cara ngasih pakannya Ya atau dari protein pakannya Itu bisa pengaruh Terus bisa juga dari DOC nya DOC nya kurang bagus Gitu guys ya Jadi dari banyak hal Kita Untuk Melihat Perkembangan Atau pertumbuhan Si Ayam Joper Junior nya Guys ya Terus ini Si ayam kampung Guys Ini ayam kampung Kurang lebih Sudah berumur Satu minggu Guys Nah ini ada Empat ekor Yang kemarin itu Yang baru menetak Saya pisahkan Siapa Indukannya Guys ya Ini Jadi Kenapa kok Kita Seandainya punya Ayam indukan Baru menetak Umur 1 hari Kita pisahkan Karena biar cepat Bertelur lagi Jadi biasanya Habis dipisahkan Kurang lebih Antara 15 hari 10 hari 15 hari Dia akan bertelur lagi Si indukannya Guys Seterusnya seperti itu Nanti kita akan Mendapatkan Ayam Yang banyak Guys Ya Ini sudah Ini ada 5 ekor Guys Yang ini Ayam joper junior Ada 5 ekor Terus yang Atas Ada 4 ekor Sudah 9 ekor Gitu Guys Saya punya Indukan joper 1 Penjatan joper 1 Terus Punya Silangan bangkok Sama ayam kampung Ke satu Penjatan Terus ada Ayam kampungnya Satu Jadi kurang lebih Lumayan lah Terus saya kasih Saya akan kasih makan lagi Guys Saya akan kasih makan lagi Si ayam Joper nya ini Sebagainya pakai BR Gitu Kayaknya tadi pagi Sudah Dengar Semakan Gitu Ya Atau dikasih Bekasnya Kayu Gergaji Itu Yang kering Tidak masalah Nanti Kalau pakannya Enak Jatuhnya Bisa dimakan lagi Tapi Kalau Kandang seperti ini Nanti jatuh Sudah Buang Guys Pakannya itu Buang Itu guys Ya Jadi Ini Saya informasikan Lagi Ini Ayam joper Yang sudah Berumur 7 minggu Dan Perkembangannya Kurang memuaskan Gara-gara Ada Dua hal Pertama Mungkin Dari diusinya Kurang bagus Yang kedua Cara tadi Saya cari perawatannya Kurang sempurna Karena Tadi saya bilang Yang tadi itu Yang Beberapa minggu Kemarin Saya kasih Makan Cuma Satu Kali Sepagi Terus Saya Kasih Pakan Banyak Di tempatnya Akan Tetapi Ternyata Buang Buang Pakannya Banyak Yang Jatuh Seperti Ini Jatuh Semua Pakannya Jadi Terbuang Sia-sia Kalau Seperti Kandang Ini Saran Saya Kasih Makan Pagi Dan Sore Gitu 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 Ya Ini Pertumbuhannya Sangat Sehat Sekali Ini Tanpa Divaksin Mulai Awal Sampai Sekarang Sampai Mulai Baru Menetas Sampai Umur 7 Minggu Saya Tidak Pernah Saya Vaksin Karena Ingin Tahu Seberapa Kebalnya Si Ayam Ini Ya Ini Tidak Divaksin Guys Ya Jadi Kalau Yang Punya Ayam Joper Indukan Mau Ditetaskan Monggo Silahkan Karena Ayam Sama Seperti Ayam Joper Tidak Gampang Kena Serang Penyakit Seperti Ayam Joper Tergantung Kita Perawatannya Seperti Apa Baik Mudah Mudah Video Ini Bermanfaat Bagi Peternak Terutama Peternak Joper Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Baik Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh To Tidak